Intro Pemirsa TV Tabalong Yang Budiman kembali lagi dalam acara Majelis Viki Wadahnya Belajar Hukum Agama Oke kali ini kita akan melanjutkan perbincangan dengan Ustadz Nasrullah Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan air yang mensucikan Bagaimana sih cara bersuci yang baik dan benar bisa minta penjelasannya sedikit? Silahkan Ustadz Cara bersuci yang baik dan benar itu tentunya belajar dulu kita Nah jadi kita tahu misalnya cara berwudu bagaimana sih yang benarnya Nah jadi kita harus tahu cara bersuci itu misalnya dari awal kebiasaan tumbuh rambut Awal biasaan ya lah, kalau misalnya orangnya gundul, nah tetap kebiasaannya tumbuh rambut Nah dari sini, nah disampai pasak telinga, nah jadi kita harus tahu itu Nah kemudian cara berwudu itu misalnya nih kita cari-cari dulu Adakah disini sesuatu yang bisa mencegah sampainya air ke kulit Nah jadi kita, jadi cara bersuci yang benar itu kita tahu caranya Nah jadi tahu caranya, jangan sampai kita asal bersuci aja Ada orang yang terlalu cepat berwudunya sampai siku banyak ada Nah jadi kenapa? Tadi supaya bagus, baik dan benar, cara bersuci-nya tahu caranya itu Supaya tahu caranya, ya belajar berarti Ya baik Ustaz, mungkin kan biasanya untuk orang berwudu membasuh pergelangan tangan itu Bagian sampai siku saja, kalau orang yang sampai ke atas itu bagaimana Ustaz? Sebenarnya boleh, bagus juga Karena ada hadis Nabi yang mengatakan Karena Nabi ditanya oleh istri beliau Bagaimana beliau meminandui Bahasa orang banjarnya meminandui umatnya nanti di hari kiamat Jadi ujari Nabi, aku meminandui umatku nanti di hari kiamat Dengan min asaril wudu, daripada bekasnya berwudu Karena bekas wudu itu bercahaya Nah jadi apabila makin panjang besuhan, makin banyak cahayanya Nah makin bagus lagi itu Tapi tadi sampai di sini lah, sampai siku ini, wajibnya itu Berarti ibaratnya untuk sampai ke atas ini hanya sunah atau bagaimana? Bagus saja, kalau sunah ada depan dikatakan sunah Cuma tadi memperbanyak cahayanya Kalau ustad, jadi silahkan Jika dalam keadaan terdesak atau sedikit air Seseorang yang dalam keadaan bernajis besar ingin melaksanakan sholat Apakah boleh atau bagaimana ustad? Hanya berwudu saja atau ada cara hal lain? Ini mungkin hadis besar mungkin lah Jadi orang yang berhadis besar Kebetulan banyunya sedikit Nah caranya itu yaitu dengan tayamum Jadi tayamum itu mengganti karena airnya sedikit Nah airnya sedikit atau airnya memang tidak ada desa-desa kali Nah jadi disitu boleh dengan bertayamum Cara tayamumnya sama cara bertayamum Orang yang ganti daripada wudu atau ganti daripada hadis besar tadi Sama sebenarnya cara tayamumnya Mungkin dijelaskan caranya? Nah jadi cara bertayam itu seperti ini Cari debu yang suci Nah jadi Tapak dulu Tapak pertama Disitu kita berniat Nawaitu tayamum mali istibah hati salatil fardii Lillahi ta'ala Artinya itu kan sengaja aku Nah itu tayamum mali istibah hati salatil fardii Lillahi ta'ala Jadi ketika mengangkat Disitu mulai mengangkat niat tadi Artinya daripada tadi Artinya sengaja aku bertayamum Untuk membolehkan salat fardu Karena Allah ta'ala Ini disini tayamum ini bukan mengangkat hadis Karena sebenarnya hadisnya tidak terangkat Cuma untuk membolehkan salat fardu Nah jadi Ketika menapak Nawaitu tayamum mali istibah hati salatil fardii Lillahi ta'ala Ketika mengangkat Sengaja aku bertayamum Untuk membolehkan salat fardu Karena Allah ta'ala Gitu Nah Sini Jangan lagi menapak disitu tadi Mustamal Karena disitu Sudah tadi dipakai Tapak sini lagi Nah jadi cara menyapunya Kalau dari guru kami seperti ini Tapak Tangan ini dibagi tiga Disini Disini Jadi Nah disini Nah jadi Belakang ibu Basuri ibu Disini Itu Setelah itu Habislah tayamum Jadi Tayamum ganti Daripada mandi wajib ini Sama dengan tayamum ganti Daripada Orang yang tidak bisa berwudu Nah jadi sama tayamumnya Kada Sepalik orang salah paham nih Amunnya mandi wajib Kaya apa begulong di debuk Kada Sama dengan tayamum ganti Daripada wudu Jadi gantinya dengan tayamum Untuk tayamum itu sendiri Apakah Debu yang Dianjurkan itu Bagaimana Atau kita harus Terserah dimana saja Atau bagaimana ustad? Pokoknya asal Debu tanah yang suci Tanah bercampur debu Suci Artinya Kada termasuk Untuk tayi kucing Nah jangan ada Itu yalah Gini tuh Apakah ada Cara khusus Dalam bersuci Dari hadas Seperti Hadas yang Liur anjing itu ustad? Ada Karena Yang liur anjing itu Termasuk daripada Najis Mughaladah Atau Najis yang Paling berat Nah Jadi Sebenarnya Najis yang paling berat itu Ada dua Anjing Dan babi Pokoknya yang Termasuk dari anjing Dan babi itu Itu namanya Najis berat Nah Jadi Baik itu Air liurnya Atau Pokoknya sesuatu yang basah Dari anjing dan babi Paluhnya Kamihnya Atau pokoknya Dari yang keduanya tadi Basah itu Najis Cara menyucikannya Pertama Buang dulu Najis tadi Bersihkan Najisnya Habis itu Dibasuh Tiga kali Yang Salah satunya Dengan air Bercampur tanah Nah Yang terbaik Air tanahnya Berdahulu Jangan pampihan Iya lah Gitu Ya untuk Penjelasan Air tanah itu Sepertinya apa Ustadz? Bisa air Dicampur tanah Bisa Nah jadi Karena ada yang Mengatakan Apa Hanya dengan Tanah Ternyata Kuman-kuman Dari babi Dan anjing Tadi bisa mati Nah jadi Kalau dipanas Dijarang Kadang matinya Akan mati Kumannya tadi Bila kena Air Bercampur tanah Air tanah Itu ada yang Mengatakan seperti itu Jadi apa Hikmahnya Membasuh Air Najis yang Mughalazah Najis yang paling Berat tadi Mengapa harus Dengan air tanah Karena dengan Air tanah lah Ia bisa Menyucikan Daripada Najis tadi Atau Mematikan kuman-kuman Yang ada dari Anjing atau Babi tadi Untuk Mengangkat Najis Dari Terkena Liur anjing Itu Apakah bisa Mengangkat Dengan tayamum Atau bisa Menyucikan Dengan tayamum Tidak bisa Itu harus Karena itu Tadi karena Jenisnya najis Kalau jenis tayamun Wudhu itu Untuk Menyucikan Hades kecil Kalau ini najis Harus dibesuh Tadi Harus dibesuh Karena ini sifatnya Najis Ada pun Wudhu Mandi Atau tayamum Tadi Untuk Ibadah Untuk Mengangkatkan Hades Ada ini Najis Bukan Hades Jadi harus Memersihkan Dengan air Kita lihat Biasanya Di masjid Ada Di muka WC Biasanya Ada Genangan Air Jadi Kalau kita Masuk WC Biasanya Ada Air Harus Tajun Ke Banyunya Dulu Nah Niatan Mereka Mereka Masjid Artinya Supaya Nanti Masuk Masjid Batis Sudah Berasih Gitu Nah Bagus Cuman Kalau Saran Saya Mungkin Seperti Ini Asal Airnya Tadi Banyak Kalau Airnya Kurang Dari Dua Kulah Airnya Kurang Dari Dua Kulah Kemudian Orang Yang Keluar Dari WC Tadi Kebetulan Betisnya Bernajis Tajun Tajun Kabanyun Kurang Dari Dua Kulah Itu Malah Membuat Air Tadi Menjadi Mutan Najis Jadi Silahkan Artinya Ada Banyu Di Muka WC Tapi Banyaki Banyunya Kalau Banyunya Sedikit Tadi Bila Kemasukan Najis Menjadi Mutan Najis Kemudian Ada lagi Masalah Tentang Najis Ini Bagaimana Air Yang Sedikit Kemasukan Najis Tapi Najis Sedikit Sedikit Dan Tidak Kelihatan Mata Nah Ini Termasuk Dimaafkan Jadi Dimaafkan Saja Tentang Tentang Kemasukan Benda Najis Yang Yang Kecil Tadi Mungkin Contohnya Mungkin lah Tetapi Ini Ada Saratnya Menurut Kitab Atta Akhirat Tuzadidah Artinya Najis Yang Kecil Tadi Jangan Sengaja Dimasukkan Kalau Sengaja Dimasukkan Ia Menjadi Mutanajis Contoh Misalnya Seringkali Seringkali Ada membuat Air Pas Banyunya Bersamut Iya kah Nah Maulah banyu gula Ada gulanya Bersamut Nah Apakah ini Akhirnya Menjadi Mutanajis Nah Lihat dulu Ini kan Karena Samut itu Termasuk Daripada Nanti Disamakan Najis Yang sedikit Dengan Kemasukan Binatang Yang Ketika Dibelah Badannya Tidak Ada Darah Yang Mengalir Berarti Sampai Semut Dan Lainnya Nah Jadi Kemasukan Semut Ke Air Teh Tadi Nah Bagaimana Apakah ini Menjadi Mutanajis Nah Jadi Dengan Syarat Tadi Jangan Sengaja Memasukkan Semutnya Kalau Yang Memang Masuk Seorangannya Artinya Sengaja Contoh Biasanya Jadi Hati-hati Dalam Biasanya Ibu-ibu Biasanya Biasanya Gula Nah Jadi Benyubah Gula Tadi Itu Biasakan Membuat Gulanya Badahulu Jadi Biasakan Olah Gulanya Badahulu Karena Apabila Tadahulu Banyu Kebetulan Ketika Kita Membuat Gula Tadi Bercampur Dengan Samut Berarti Kita Memasukkan Najis Nah Ini Berarti Terjadi Sengaja Jadilah Air Tadi Mutanajis Tapi Bila Gulanya Nang Badahulu Kita Memasukkan Air Tiba-tiba Ada Samut Timbul Kita Kadang Memasukkan Najis Karena Kita Memasukkan Banyu Jadi Biasakan Cara Membuat Banyu Banyu Bagula Bekitu Kopi Teh Atau Susu Gulanya Badahulu Hanyar Nang Apa Tadi Banyunya Kemudian Lagi Seandainya Setelah Kita Tadi Gula Ada Tehnya Kita Masukkan Banyu Ada Semut Dapat Dulu Ketika Di Mertabura Ada Guru Guru Syarif Guru Opon Cara Mengambil Semut Ini Ada Caranya Misalnya Semut Ada Lima Ikung Di Dilem Banyu Tadi Ambil Maksudnya Pakai Kelingking Ada Samut Satu Jangan Lagi Kelingking Ini Masukkan Karena Sini Bernajis Tadi Kalau Kita Masukkan Berarti Kita Masukkan Najis Jadi Ini Lagi Masih Ada Semut Masih Ada Semut Masih Ada Ini Lagi Masih Ada Basuh Dulu Ambil Lagi Itu Cara Menyucikan Artinya Andainya Akhir Tadi Bernajis Atau Muta Najis Tadi Mungkin Itu Pemirsa Tipita Balong Yang Budiman Jangan Kemana Mana Kita Akan Kembali Dalam Acara Majelis Viki Setelah Jedha Berikut Ini Pemirsa 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 Terima kasih.